Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh Kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik Seperti dunia kucing Yang sayang banget Kalau kalian dapatkan gitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dan bahasan kalian Seperti dunia kucing tentunya Apalagi nih Kalau kalian di rumah Banyak banget melahirkan kucing ya Seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing Karena berbenggol lalu ya Membukti terlahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang selucu, unik, menggemasan Punya beda dari kucing lainnya Seluruh dunia Cuma kucing pada GAP channel saja Dan bagikan penasaran Nonton-nonton video kucing aku selengkapnya Oke Dan bagikan alamnya Jangan lupa Antara kucing pelan kalian Misalkan ya kucing kalian sesekitan Hamil, kawi, melahirkan mati Malas makan, suka tiduran Dan sebagainya Kalian takut Jangan takut khawatirkan gilisah Jangan takut khawatir gilisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi ngobati hujan masalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sosokan khawatirkan kucing Terus menunjukkan aku Pada GAP channel Nonton-nonton video Langkap tadi guys Menonton-nonton ya Apapun yang kalian butuhkan Terdekat kucing Nah dari sana guys Selanjutnya Aku bikin buat kalian semua Bercita kucing seluruh dunia Oke Kalian boleh saja Nantap video disebut Spos-spos yang dikoskop Sampai ke mahasiswa Boleh juga bersama keluarga Teman, sahabat, tetangga Pacar yang malah halus Juga boleh guys Malah aku senang Video gue ditonton oleh banyak orang Oke Dan bagi kalian yang mau subscribe Ya please subscribe Comment, like, and service Please, please banget ya Ada satu saat kedekaan Sama banyak banget Untuk perkembangan Dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku Semakin harinya Semakin sukses Fira terkena Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat badan kalian Ya berkat badan kalian Yang sudah subscribe Buruan satu videonya Karena sudah terputul Dan yang belum subscribe Buruan Sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys Sekali ini aku nyampaikan Informasi penting buat kalian Ya penting-penting banget ya Nih kalian punya kucing Kalian punya kan ya Lalu ya kucing kalian tersebut ya Dulunya ceria Gebira ya Sehat gitu ya Normal Lalu akhirnya ini Kucing kalian terkena ingus Di hidungnya ya Dan kalian Ketakutan ya Gelisah ya Kenapa sih kucing bisa Ada ingusnya di hidungnya ya Lalu kalian bertanya-tanya ya Apa sih alasan kucing itu Hidungnya beringus ya Bagaimana cara mengatasinya ya Dan penyebabnya apa Nah simak video ini Sampai selesai Dan jangan di skip ya Oke Jadi ya guys Adanya cairan ya Yang keluar dari ingus kucing Ini mungkin Di hidung kucing ya Membuat kalian cemas ya Lalu normalkah hal ini Perlukah kucing dibawa ke dokter hewan Nah kebanyakan kucing Biasanya tidak mengeluarkan cairan Di hidungnya ya guys Ini menurut kata Aimee Simpson ya FMD Direktur medis PCA ya Cat Hospital Vila DPR ya Seperti dilansir dari Catster ya Telasa tanggal 13 Bulan 7 tahun 2021 Dikatakan demikian Ya banyak kucing Terinfeksi secara kronis Dengan pelin Herpes Virus F1 ya Dan kucing-kucing ini ya Mungkin miliki cairan hidung Seriosa ya Serosa atau jernih Dan kotoran hitam ya Di lubang hidungnya Penyebabnya apa sih gas ya Nah jika kalian melihat Keluannya cairan Bening dari hidung kucing Dan biasanya menunjukkan bahwa Kucing tersebut mungkin Miliki infeksi virus Atau alergi Nah keputihan berwarna Atau biasanya kuning Atau hijau Disebabkan oleh Adanya sel darah putih Dan jaringan mati Seperti yang terjadi Pada infeksi bakteri sekunder Dan rinitis kronis Gitu ya Atau radang hidung ya gas ya Ini kata dari dokter Simpson tadi Penyebab paling umum Dari hidung meler Kucing adalah Komplek penyakit Pernapasan bagian atas Ini ada juga Pelin Calgipirus Atau FCP Atau Pelin Herpes Virus Atau FH1 ya Tersebar luas Pada populasi kucing Ini kata dokter Simpson tadi ya Nah setelah infeksi virus Akut banyak kucing ya Terkena infeksi Ini ya Dan menyebarkan virus tersebut Secara menerus-menerus ya Dalam kasus FCP Atau sebentar-sebentar Atau dengan FHP1 Itu kata dokter Simpson tadi Nah ini walaupun Sangat jarang ya Hidung kucing yang meler Dan beringus Itu sebenarnya bisa terjadi Karena infeksi selain virus ya Tumor ya Di hidung Benda asing Yang tersakut di hidung Atau abses ya Cakar kucing Gitu Dapat menyebabkan Ya Keluarnya cairan Ya di hidung kucing Selain itu Karena virus juga ya Nah jika cairan keluar Hanya dari satu sisi Hidung Nah jika satu sisi Wajah terlihat Bengkak Dokter hewan mungkin Mencurigai penyebabnya Adalah bukanlah virus Yang kedua ini Diagnosis ya Nah jika dokter hewan Mencurigai hidungnya Meler Kucing disebutkan oleh Infeksi virus Ada kemungkinan Untuk menguji virus Yang berbeda Isolasi virus Dapat dilakukan Dari usapan Oroparing Atau rongga hidung Tetapi banyak kucing Yang sehat Ada pembawa kronis Hingga Hasil tes positif Untuk virus Saluran pernafasan Serta tidak Serta-merta Mengimpaksikan virus ini Sebagai penyebab Kejala klinis ya Diagnosis Dan pengobatan Mungkin didasarkan Dari rewet pasien Misalnya Diadopsi Dari tempat penampungan Atau stres baru Dari rumah tangga Oke Yang ketiga Melalui pengobatan Nah jika dokter hewan Mencurga adanya Infeksi virus Pengobatan hidung Meler Kucing biasanya Mencakup obat Antipirus Atau antibiotik Kasus yang sedang berlangsung Mungkin memerlukan Beberapa steroid Atau anti-inflammasi Namun Jika obat-obatan Tidak juga menyembuhkan Dokter hewan Mungkin merekomendasikan Untuk membius kucing Hingga dapat melakukan Pemeriksaan Orap Pringial Untuk Memeriksa polip Serta X-ray City scan Atau Rhinoscopy Atau meriksa Masalah lain Atau ekses pada Akar gigi Kucing tersebut Ya gas Jadi ya Penting banget Untuk kalian ya Untuk memahami Hal ini ya Jangan sampai Kalian menyesal Se-menyesalnya Hanya karena Menganggap Remeh penyakit Dari kucing Kalian Ya gas Gitu Punya kalian Kalau ada apa-apa Langsung saja deh ya Apa namanya Pembuk kucing kalian Ke dokter Hewan Agar Si kucing tersebut Mendapatkan perawatan Semaksimal mungkin Dan kucing kalian Sembuh Dari segala penyakit Meski penyakit Cuma penyakit Ya ringan Gitu Ya gas ya Anak kucing juga Makhluk citaan Tuhan Yang perlu kita sayangi Gitu Nah gas bagaimana Informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax